Suasana Apel Akbar Kesetiaan Lurus di Domba Leramek Sabi Lulungan Soreang Kabupaten Bandung dihadiri calon presiden nomor urut 1 Jokowi Dodo. Apel Akbar Kesetiaan Lurus dihadiri juga setidaknya 25 ribu buruh dari SPSI sejauh Barat. Dalam pidatonya dihadapan pendukungnya, Jokowi mengaku bahagia pasalnya dirinya bisa hadir di tengah-tengah puluhan ribu buruh yang rela menyempatkan waktu menghadiri acara tersebut. Diakui Jokowi, Jawa Barat khususnya Bandung adalah kota yang spesial bukan karena jumlah penduduknya yang banyak saja tapi di Jawa Barat selain dihuni suku Sunda, banyak suku selain Sunda yang tinggal di Jawa Barat. Sehingga Jokowi menyebut Jawa Barat sebagai miniatur Indonesia. Dihadapan pendukungnya juga Jokowi dengan semangat meyakini jika di Pilpres 2019 ini dirinya bisa mencapai perolehan suara minimal 60% di Jawa Barat. Target tersebut melebihi capaian Jokowi JK pada Pilpres 2014 yang hanya meraih 40% suara di Jawa Barat. Menurut Ketua Panitia SPSI Provinsi Jawa Barat Andi Gandhi Nenawea, bahwa buruh akan memenangkan Presiden Jokowi Ma'arup Amin dan sudah berkomitmen dan dengan target 60% akan memenangkan di Jawa Barat. Suku Sunda, tetapi suku-suku yang lainnya disini juga ada dan hidup rukun bergantungan. Lain Sunda ada? Dari Batak ada? Dari Jawa ada? Pak Jokowi berkenaan hadir. di acara 4 penelawan pertama kali yang diadakan oleh Rambut Sama Jokowi yang juga dihadiri oleh 12 ketahun penelawan Jokowi dan ini merupakan dukungan nyata dari buruh dan buruh di Bandung dan Jokowi mengorbankan hari kerja dan bertukar hari ribut dan itu sangat luar biasa mengorbankan pendapatannya untuk penanggungan seorang kris Pak Jokowi lalu keanggotaan di seluruh pabrik di Jokowi, di seluruh Indonesia dan juga di 8 negara 8 negara hadir di buruh iklan diwakili oleh Jumiyati dari Hongkong hadir langsung dari terbang di Hongkong kita pastikan Pak Jokowi menang besar di Jawa Barat, saya yakin kita akan memenangkan kantong-kantong kawasan Indonesia kita menangkan saya sudah memberikan instruksi khusus pada anggota saya di SPSI untuk berjuang bersama-sama menangkan 0-1 kira-kira berapa persen Pak? ya tentu kita menang, kalau Pak Jokowi tadi bilang 60 persen saya yakin itu bisa terpenuhi kita akan memukul balik keadaan di 2014 Jawa Barat 60 persen? ya 60 persen sedangkan menurut Dadang M. Nasir sebagai ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung akan terus berjuang dan mengajak kepada anggotanya terus mendukung capres nomor 1 Jokowi Ma'ruf Amin dan akan meneruskan pembangunan di Kabupaten Bandung meneruskan jalan Tol Tasik Bandung apabila memang kembali Jokowi Dodo Ma'ruf Amin terpilih upaya-upaya kami untuk meyakinkan masyarakat terkait dengan banyak yang hoax terhadap pasang masyarakat ini dan disampaikan ada beberapa kebenaran yang masih meragukan dengan Islam M. Jokowi tentang kebijakan-kebijakannya Presiden Jokowi terkait dengan perubahan dan perubahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin pada Kau Jokowi Menang ada yang dihilangkan seolah-olah mahal dilarang tentu-olah mahal hilang itu saya kira adalah top yang disampaikan berikutnya ya dikembangkan hal-hal yang seolah-olah anti-agama pada tadi disampaikan bahwa Pak Jokowi menegahkan Pancasila sebagai ideologi negara adapun syariah itu ada aplikasi dijalankan oleh masing-masing agama bukan dilembagakan menjadi pengganti Pancasila itu sama seperti itu tapi isu di lapangan itu terus dikembangkan bahwa seolah-olah ini menghalangi pertumbuhan agama melaksanakan ibadah di Indonesia luar biasa apapun bisa melakukan kegiatan keagamaan sampai subuh saya sering ngaji maulid nabi sampai subuh aman, nyaman coba di negara-negara yang lain yang katanya berdasarnya Islam tapi ternyata pertumbuhan perang saudara inilah yang disebut dengan jiwa Pancasila dalam konteks bineka tunggal ika berbeda tapi bersama bersama tapi tetap berbeda bersama beda-beda yaitu sungguh bangsa, agama, budaya itulah yang khasnya tentang ajas kenegaraan dan ajas keagamaan itu terus disondingkan nah harapan saya justru nanti Pak Jokowi bisa melanjutkan ke pemimpinannya karena masih ada beberapa program yang memintaskan banjir masih terus terjadi karena memang cuaca dan kondisi alam namun sekarang curuk jombong sedang dibangun baru 60% yang satunya yang satunya baru 22% jadi dua terowongan yang nanti memotong curuk jombong untuk percepatan air mengalir dari Citarung dan Cungjombong Balena, Bojong Suang untuk percepatan air mengalir dan C3 Kemarau itu ditutup sehingga bidang lain berpada Hendi Supriyadi Hadas TV Kabupaten Bandung